Nasib Aibda WH kini ketar-ketir usai viral Guru Supriyani jadi tersangka. Nasib berbalik justru dialami Aibda WH. Polisi Polsek Baito itu justru diperiksa tim internal Polda Sultra. Hal ini beralasan karena adanya informasi diduga Aibda WH mengambil barang bukti yang dipakai untuk menganiaya anaknya, serta adanya tudingan uang damai 50 juta rupiah. Waka Polda Sultra, Brigjen Pol Amur Chandra Julibwana menuturkan pihaknya telah membentuk tim internal untuk menyelidiki terkait adanya dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus yang kini viral tersebut. Dia menuturkan salah satu hal yang akan diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda WH mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani untuk memukul anaknya. Padahal, secara prosedur, dalam penanganan sebuah kasus, barang bukti diamankan oleh penyidik. Buwana menuturkan Aibda WH bakal diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dugaan tersebut. Itu, dugaan Aibda WH mengambil barang bukti masih kita dalami semua, jika tanya pada Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Buwana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki terkait isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah yang diminta oleh Aibda WH kepada Supriyani. Dia menegaskan seluruh isu tersebut akan diselidiki dan diharapkan bakal terbuka secepatnya. Soal isu-isu lain, dugaan pelanggaran prosedur, masih kami dalami. Tetapi, yang pasti dalam berkas perkara, semua sudah kami sampaikan kepada pihak kejaksaan, pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita ketahui hasilnya dan akan kita sampaikan kepada masyarakat, iujarnya. Di konfirmasi terpisah, Aibda WH membantah telah meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani. Terkait permintaan uang besarannya seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan, kami tidak pernah meminta. Jika tanya, Senin, 21 Oktober 2024, lalu. Aibda WH menjelaskan Supriyani yang juga terlapor sempat mengunjungi rumahnya. Tujuannya meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Ditemani Kepala Sekolah SDN 4 Baito. Sementara kedatangan kedua terlapor, ditemani langsung Kepala Desa, Kades. Dalam upaya mediasi berikutnya, pihak tersangka dan suaminya datang langsung ke rumah korban. Tetapi, mediasi gagal. Ia mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah oleh pihak pelapor. Selain itu, Aibda WH meminta Supriyani keluar dari sekolahnya tempat mengajar. Kastiran tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Diminta 50 juta rupiah dan tidak mengajar kembali agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan. Eh, ungkap dia. Terima kasih telah menonton!